Polisi menyebut sopir truk yang mengalami kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur, melanggar dua aturan. Dalam aturan truk dilarang melintas di jalur tempat kecelakaan terjadi, namun sopir truk atas nama Muhammad Ali tetap bandel melintas di lokasi kejadian. Informasi tersebut diungkapkan Kapit Humas Poldakal Tim Kombes Yusuf Sutejo. Aturan yang dilanggar Muhammad Ali ialah peraturan wali kota atau perwali Balikpapan yang melarang truk melintas di lokasi kejadian atau disimpang rapak pada jam kerja atau jam sibuk. Kepada kepolisian, Muhammad Ali menyatakan bahwa truk kontainer bermuatan kapur dengan nomor polisi KT8534AJ berkategori kendaraan 20 feet tersebut sudah ia kemudikan sejak tiga bulan terakhir. Tepat malam hari sebelum kejadian, yaitu Kamis, 20 Januari 2022, Muhammad Ali mengklaim sudah melakukan pemeriksaan terhadap unit truk Fuso yang akan ia kendarai. Namun pada keesokan harinya, Muhammad Ali ternyata bangun telat, di mana seharusnya ia sudah berangkat dari pukul 4 waktu Indonesia Tengah tapi harus mundur satu jam. Pelanggaran kedua yang ditemukan ialah Muhammad Ali tidak mengecek terlebih dahulu kelayakan truk kontainer yang dikendarainya sebelum berjalan. Polisi kini masih terus melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran lain di kasus kecelakaan maut ini. Pemilik kendaraan juga akan didalami. Sebelumnya diberitakan, polisi telah mengamankan dan menahan Muhammad Ali di Polresta Balikpapan. Dia akan diproses karena menabrak sejumlah pengendara hingga 4 di antaranya tewas. Truk tronton yang dikendarai Muhammad Ali bermuatan kapur. Sementara itu, polisi memperbarui data korban dari kecelakaan ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, korban meninggal dunia berjumlah 4 orang. Sementara korban luka-luka yang sebelumnya tercatat 21 orang, kini menjadi 30 orang. Polisi juga terus mendalami penyebab utama kecelakaan maut di kota Balikpapan. Pendalaman ini dilakukan polisi dengan cara melakukan olah TKP tambahan melalui Traffic Accident Analysis atau TAA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!